Ada banyak banget pilihan waffle maker di pasaran nih, sese lovers. Mulai dari elektrik hingga non-elektrik. Untuk itu, kamu harus cermat memilih waffle maker yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang simak videonya sampai habis yuk! Bagi yang belum tahu, waffle maker adalah alat untuk mencetak dan memanggang adonan waffle. Dengan bentuk motif kotak-kotak yang khas, secara garis besar, waffle maker terdiri dari dua tipe, yaitu tipe elektrik dan tipe non-elektrik. Nah, kalau kamu nggak mau repot, waffle maker pasti cocok banget buat kamu. Cara pakenya gampang banget. Cukup nyalakan tombol pemanggangan tanpa harus menyalakan kompor. Tunggu sekitar 5-10 menit karena ada proses penganasan awal atau pre-heat. Nah, setelah itu, tuang adonan waffle dan tunggu hingga matang. Walaupun lebih praktis, waffle maker ini memiliki daya yang cukup besar, yaitu sekitar 900 watt. Kalau kamu memilih tipe elektrik, carilah yang mudah dibongkar pasang agar bisa dibersihkan secara optimal. Waffle maker non-elektrik memang tidak sepraktis waffle elektrik yang tinggal tancap kecolokan. Tetapi, alat yang satu ini mudah dibersihkan dan bisa digunakan di mana saja. Misalnya, saat pergi berkema ataupun keluar kota. Kekurangan waffle maker yang dipanggang di atas api adalah kamu harus telaten mengatur besarnya api. Hal ini supaya adonan dapat matang sempurna dan tidak cepat gosong. Ingat ya, pilih waffle maker yang di bagian dalamnya sudah dilapisi material anti lengket sehingga adonan tidak menempel atau lengket. Semoga informasinya bermanfaat ya, seseo lover. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!